Empat kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam 6 Desember terdampak banjirok. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tercatat sebanyak 1.112 orang dari 371 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti balai desa dan masjid. Kasih Kedaruratan dan Logistik pada BPPD Kabupaten Pandeglang Emil Salim selasa 7 Desember mengatakan pihaknya telah menarjunkan personel ke lokasi banjirok untuk memantau dan menyiapkan peralatan evakuasi. Menurutnya, akibat banjir tersebut beberapa rumah warga mengalami kerusakan sedang hingga parah. Namun hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan di lapangan terkait jumlah bangunan yang rusak. Lebih dari, dari total keseluruhan itu 390 kakak untuk di tiga kecamatan itu. Nanti untuk jiwanya, mungkin nanti kita datang lebih lanjut, nanti kita akan mendapatkan. Dari pantauan kami, ada beberapa rumah yang rusak sedang dan ada juga ada beberapa yang rusak berat. Sehingga itu masih dalam pendataan kami karena memang sebaran wilayahnya yang sangat tersebar, sehingga personil kita memang sangat terbatas. Ditambahkannya meskipun banjir sudah mulai surut, warga diimbau untuk tetap kuas pada terhadap cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Pandeglang Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara mewartakan. Ini hati-hati terhadap Bapak Bumi susunan yang...